Kegat, mereka tuh mau makan aja susah sekali, ya kan? Dimainkan kalau salah satu keluarga kami atau mungkin orang tua kami yang tinggal di pelosok itu gimana. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Farah Dibad. Saya Hanifa Putri, kami dari NTT Kupang. Di sini kami diajak sama kedua fa untuk mengikuti tebar hewan kurban di pelosok NTT. Pada saat itu perjalanan kami tuh di malam hari, perjalanannya tuh sangat-sangat rusak. Melewati jembatan kayu, melewati kali-kali mati. Dan Alhamdulillah, terus sampai di desanya tuh kami diterima dengan sangat hangat. Kami juga tidak menduga warga di sana akan menunggu kami. Sekarang kita mau bawa sapi dua ekor ke masjid pertama yang tadi bilang di masjid Al-Munawar. Sebentar kita akan ke sana untuk melihat proses penyelihannya. Pada saat kita sampai ke pelosok, warga juga bersama-sama bersama tim dari dompet du'afa membantu untuk menyembeli hewan kurban. Alhamdulillah, malam ini terakhir ya kita sembeli sapi. Dari donatur dompet du'afa, bismillah, semoga semua berjalan dengan lancar ya teman-teman. Untuk akses ke desa Bileon, jalannya sangat sulit. Jadi kita botong kurban sampai malam begini karena dari jarak dan waktu. kami hanya mengucapkan tim dari terima kasih dan mudah-mudahan niat dan amal yang Bapak dan Ibu yang niatkan. Mudah-mudahan Allah bisa terima dan sebagai bekal di akhirat. Amin. Nah, jadi buat teman-teman ni jangan ragu lagi untuk berkurban karena manfaat kurban itu sangat besar. Bisa dirasakan oleh saudara-saudara kami yang ada di pelosok-pelosok negeri.